Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Mardiana, dosen mata kuliah pengantar akutansi 1 dari Universitas Sarharja. Sekarang kita lanjut ke pertemuan ketiga, mengenai gimana caranya mengisi jurnal umum, kemudian lanjut ke posting buku besar. Tapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu mengenai bukti transaksi apa yang kita perlukan ketika kita akan menjurnal. Yang pertama, kita butuh nota kontan, kalau istilah di dalam bahasa Indonesia itu struk. Jadi kalau kamu habis belanja, dapat struk itu termasuk dalam bukti transaksi, disebutnya nota kontan. Ada lagi nota kredit, kalau kamu belinya secara non-tunai, artinya kamu berhutang untuk 3 bulan atau 1 bulan ke depan pembayaran disebutnya nota kredit. Yang ketiga, kuitansi. Kuitansi itu digunakan untuk beberapa pembayaran beban. Seperti misalnya kamu habis bayar beban listrik atau beban apapun, biasanya menggunakan kuitansi. Kemudian yang keempat, ada lagi yang disebut dengan cek. Cek termasuk ke dalam pembayaran cash. Itu masuk ke dalam jurnal transaksi. Oke, kita lanjut ke jurnal. Yang ada di jurnal adalah pertama, kolom pertama adalah kolom tanggal. Di kolom tanggal dibagi dua. Di sebelah kiri untuk diisi dengan tahun, dan nama bulan, satu kali aja diisinya, jangan dua kali. Misalnya tahun ini, tahun 2019, maka cukup dituliskan satu kali di paling atas. Kemudian baru dituliskan bulannya. Jika dimulai dengan bulan yang paling awal adalah bulan Januari, maka tulislah bulan Januari. Kemudian di sebelah kanan dituliskan tanggal. Dimulai dengan tanggal yang paling awal. Misal, ada tanggal 5, tanggal 7, tanggal 18. Maka yang pertama kali kamu tulis adalah tanggal 5. Di kolom sebelah kanan sejajar dengan kata-kata bulan. Kemudian di kolom berikutnya ada kolom keterangan. Ada juga yang menuliskan kolomnya perkiraan. Nah, itu untuk menuliskan nama akun yang terjadi di bukti transaksi tersebut. Dituliskan di kolom keterangan atau perkiraan. Di kolom setelah perkiraan atau keterangan, ada kolom yang disebut referensi. Referensi itu untuk mengisi nomor akun setelah kamu pindahkan ke buku besar. Jadi, jangan diisi sebelum dipindahkan ke buku besar. Setelah kolom referensi, baru ada kolom debit dan kolom kredit. Itu diisi sesuai dengan mata uang yang digunakan di negara tersebut dan jumlah yang terjadi dalam bukti transaksi. Saya kasih contoh yang pertama. Misal, biasanya dalam setiap akutansi itu selalu menuliskan, mendepositokan, atau menginvestasikan, atau menyetorkan uang tunai, atau bangunan. Nah, maka ditulisnya adalah tahunnya, kemudian bulan, setelah itu tanggalnya, maka di kolom akun ditulis. Biasanya kalau menyetorkan itu, yang berpengaruh adalah kas di debit, karena uang kas perusahaan bertambah ketika disetorkan uang tunai. Apalagi yang bertambah, modal si pemilik perusahaan pun bertambah, berada di kredit. Jadi, masih ingat, kas masuk ke dalam kelompok aktifa, aktifa berada di debit. Ketika bertambah, maka posisinya harus tetap berada di posisi semula, yaitu di debit. Ketika berkurang, maka dia harus pindah tempat ke posisi sebelahnya, yaitu ke posisi kredit lawannya. Tapi kalau bertambah, maka kamu tetap tulisnya di debit. Kasnya bertambah sekian, dan modal posisinya ada di kredit. Maka ketika bertambah, juga harus ada di kredit. Posisinya harus sama antara debit sama kredit. Jika debit bertambah 1 juta, maka kreditnya juga harus bertambah 1 juta. Itu yang disebut dengan balance. Lanjut ke latihan yang kedua. Contoh, ada pembelian komputer sebanyak 10 unit, dengan harga per unitnya 3 juta rupiah. Dibayar itu naik sebesar 3 juta, sisanya adalah beberapa bulan kemudian atau berhutang. Satu unit komputer harganya 3 juta rupiah, 10 unit berarti 30 juta rupiah. Baru dibayarkan 3 juta. Apa yang harus diisi? Misal transaksinya terjadi tanggal 5 Januari, maka yang kamu harus diisi adalah Januari di posisi sebelah kiri di kolom tanggal. Kemudian tanggal 5 di posisi sebelah kanan di kolom tanggal. Di kolom perkiraan di debit kamu tulis peralatan, karena komputer masuknya ke kelompok aktifa, yaitu peralatan. Nah, di bawahnya kas berkurang di kredit sebanyak 3 juta, kemudian utangnya karena tadi total 30 juta sudah dibayar 3 juta, maka utangnya tinggal 17 juta. Di debit 30 juta, di kredit 3 juta dengan 27 juta, mohon maaf, jadinya totalnya sama-sama balance 30 juta rupiah. Jadi, seperti itu cara pengisian untuk jurnal umum. Oke, setelah semua transaksi sudah kamu masukkan ke dalam jurnal umum, maka di bawahnya kamu boleh total antara debit sama kredit harus balance. Jadi, kalau tidak balance mungkin ada sesuatu yang salah penulisan atau salah penempatan untuk jurnal umum. Selesai sampai di situ, kita ketemu lagi di pertemuan keempat yang berikutnya. Stay tuned!